Masih tembak gol, bersama saya Bang Jek Pantauan selanjutnya Kamelia dan Johansa juga beraksi di 4 lokasi berbeda nih Ini pantauan yang kemarin nih Tim penyidik Satreskrim Polresta Jambi Mengungkapkan bahwa pelaku curanmor atas namu Kamelia Chandra Dan Johansa telah mengakui bahwa Selain di Mayang, keduanya juga beraksi nilur Di 4 lokasi berbeda Keduanya merupakan sindikat pencurian sepeda motor Yang selama ini meresahkan masyarakat kota Jambi nih Jangan-jangan ini yang di Provinsi Jambi nih Inilah nih orang-orang ini Yang mana informasinya? Pak, tolong pak dikasih jeru nih orang-orang nih Kita tengok di pantauan Bang Jek Tim macan unit reskrim Polresta Jambi Terus melakukan pemeriksaan terhadap kasus pencurian sepeda motor Yang dilakukan oleh Kamelia Chandra Umur 32 tahun Warga Lorong Ibrahim yang merupakan seorang residivis Dan Johansa umur 28 tahun Warga RT5 Kelurahan Telanai Pura Kota Jambi Beberapa waktu lalu Wakab Polresta Jambi AKBP Ruli Yunianto mengatakan Bahwa selain melancarkan aksi di kawasan Mayang Kedua tersangka juga mengakui Telah melakukan pencurian sepeda motor Di 4 TKP lainnya Yakni di toko Villa Parfum Di Jalan Tepesriwijaya Kelurahan Rawasari Kecamatan Alambarajo Dengan mencuri Honda Bit Warna Hitam Nomor Polisi BH3210MX Kemudian di depan konter HP Area Cell Di RT28 Kelurahan Simpantik Dasipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Sebuah Honda Bitstreet Nomor Polisi BH2199S Selanjutnya Honda Scoopy Warna Coklat BH4709Z Di Jalan Tepesriwijaya RT1 Nomor 23 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alambarajo Kota Jambi Kemudian Honda Scoopy Warna Hitam BH4722Z Di toko Bangelang Limbo Jaya Di Jalan Lengkar Barat Kelurahan Kenal Dengan Kecamatan Alambarajo Kota Jambi Ruli menambahkan Pihaknya saat ini Sedang mencari keberadaan Empat motor yang diketahui Telah dicual oleh Para pelaku tersebut Dirinya juga menghimbau Kepada pembeli Barang hasil curian Yang dilakukan oleh Kamelia Chandra dan Johansyah Untuk menyerahkan Motor-motor tersebut Ke kepolisian Karena jika tidak Pihaknya akan melakukan Pengejaran dan penangkapan Terhadap para penada Ini termasuk residivis Residivis sudah Makanya kami sebut Dia spesialis curian mor Karena sudah seringkali Melakukan curian mor Sudah tertangkap Nah Berulang lagi Jadi Ada catatan Kriminalitas Namanya Residivis Jadi harapan nanti Putusan pengadilan yang maksimal Harapan dari kami Selaku Penyidik yang mengungkap Kasus ini Nanti putusan pada Yang berlangutan Para pelaku Yang meresahkan masyarakat ini Diputus maksimal Saat ini Kedua pelaku telah diamankan Ke Polresta Jambi Untuk pemeriksaan lebih lanjut Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya Kedua pelaku akan dicerat Tengah pasal 363 Dengan ancaman 7 tahun penjara Dimasan Jaya Cek TV Melaporkan Terima kasih telah menonton